Intro Episode kali ini, Manusia yang Relax Tidur, Obesitas, dan Zikir Tema ini berbicara tentang kebiasaan masyarakat Terutama masyarakat urban yang selalu tegang, depresi, bahkan stres Kecenderungan pola hidup yang sembarangan membuat manusia urban kehilangan keseimbangan Ternyata, akar dari semua itu adalah gaya hidup yang sama sekali tidak islami Yakni, satu gaya hidup yang jauh dari tuntunan Nabi Pola hidup yang baik dan nyaman adalah sebuah kebutuhan bagi manusia yang hidup di bumi Khususnya manusia yang hidup sebagai masyarakat urban di kota-kota besar Cepatnya laju perkembangan kota besar membuat masyarakat urban dituntut untuk berpacu dalam pola kehidupannya Salah satunya adalah pola tidur Tidur adalah salah satu aktivitas yang menyenangkan Saat tidur, keadaan fisik kita akan menjadi tenang, rileks, dan fresh Selain dapat mengontrol emosi, dengan tidur yang berkualitas, kita dapat bersemangat dan fokus dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari Selain gaya hidup, tingginya tuntutan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari menjadikan pola tidur kita terganggu Aktivitas tidur begitu personal, sebab berbeda pada tidur individu Tidur seseorang dipengaruhi oleh usia, pekerjaan, serta temperament Yang cukup mencengangkan adalah fakta bahwa ternyata orang yang beraktivitas dengan otak Memerlukan tidur yang lebih banyak dari orang yang beraktivitas dengan fisik Pola tidur yang tidak sehat dapat menyebabkan emosi yang tidak stabil, lelah, dan berkurangnya kemampuan berpikir Tak jarang dari kita mengidap penyakit tidur yang dikenal orang dengan istilah insomnia Saat insomnia melanda, kita akan merasa lelah, namun tidak ada perasaan mengantuk sama sekali Sekalipun kita memejamkan mata memaksakan diri untuk tidur, berhayal sambil menghitung domba yang lompat Atau membaca buku-buku tebal Menonton TV Sampai menenggak pil tidur Satu atau dua tiga butir Hari semakin larut menjelang pagi, suasana kota dilanda sunyi dan sepi Rasa kantuk akan menjadi sebuah anugerah ketika insomnia melanda Namun ketika rasa kantuk baru melanda Pagi hari tiba membuat seseorang yang dilanda insomnia dapat lalai akan kewajibannya Kualitas seseorang juga dipengaruhi oleh pola tidur yang sehat Tidur adalah tanda kekuasaan Allah Tidur merupakan aktivitas yang bertujuan mengembalikan vitalitas tubuh Mengistirahatkan tubuh dan memperbarui sel-sel yang rusak Inilah salah satu hikmah penciptaan siang dan malam Allah ciptakan siang bagi manusia untuk bertebaran di muka bumi Guna menebar kebaikan Dan Allah ciptakan malam untuk berkontemplasi dan rehat sejenak Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya Ialah tidurmu di waktu malam Dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunianya Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan Quran Surat Arun ayat 23 Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat Quran Surat An-Nabah ayat 9 Dengan tidur ketenangan dan rasa lapang dapat tercapai Dan rasa lelah serta kepenatan dapat hilang seketika Salah satu cara untuk mensyukuri nikmat tidur Yaitu dengan cara menunaikannya dengan baik dan benar Islam tidak mempunyai patokan tidur dengan ukuran waktu Tidur yang baik bukan hanya pada lama dan singkatnya tidur Tetapi lebih pada kualitas tidur Jika kamu mendatangi tempat tidurmu Maka wudulah seperti wudu untuk sholat Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu Hadis Riwayat Bukhori Rasulullah Muhammad SAW Sebagai teladan telah memberikan banyak keterangan yang jelas Mengenai bagaimana seharusnya umat muslim Memperlakukan nikmat tidur yang telah dianugerahkan Allah kepadanya Rasulullah Muhammad SAW Senantiasa memperlakukan tidur dengan etika yang baik Menurut Rasulullah Sebelum tidur hendaknya kita berwudu Kemudian ketika tidur Kita dianjurkan berbaring pada sisi kanan Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu Hadis Riwayat Al-Bukhori Menurut Ibnul Qoyim Al-Jawziyah Dalam kitab Za'adul Ma'at Manfaat tidur seperti ini adalah Agar seseorang tidak kesusahan untuk bangun sholat malam Posisi demikian sangat bermanfaat untuk jantung kita Karena jantung akan mensuplai oksigen pada otak Melalui darah yang mengalir Hal ini memungkinkan kita akan bangun tidur dalam keadaan segar Rasulullah SAW apabila tidur Meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya Hadis Riwayat Abu Daud Tirmizi Ibnu Majah Dan Ibnu Hiban Selain itu kita juga dianjurkan untuk membaca ayat kursi Terakhir sebelum memejamkan mata Hendaknya membaca doa sebelum tidur Dengan namamu Ya Allah Aku hidup dan mati Bismillahirrahmanirrahim 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 Asolatu khairu minanaum Segala puji bagi Allah Dengan nikmatnya Segala kebaikan menjadi sempurna Terima kasih Terima kasih